Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku Elma Jadi pada video kali ini Sedikit berbeda dengan video-video lainnya Kali ini aku gak bikin tutorial makeup Tapi aku mau bikin Shopee haul baju Ana Dan ini paketnya udah sampai Kemarin baru sampai di rumah Aku pesen 4 baju setel Ana Dan aku penasaran banget Gimana isi dalamnya Jadi aku buka dulu ya Jadi aku kan beli 4 baju setel Semoga aja isinya tuh sesuai Nah sambil buka paketnya Aku mau cerita sedikit Awalnya aku tuh Cari-cari baju setelan Aku pengen cari yang harganya terjangkau Dan aku nemu dari toko ini Dari Surabaya Dan harganya juga Memang sangat terjangkau gitu loh Dan karena aku penasaran Aku coba aja Check out 4 baju setel Ana Tapi saat itu tuh Aku gak terlalu berekspetasi Yang terlalu tinggi gitu loh Kok dari gambarnya bagus Pasti ini bajunya bagus gitu Aku gak gitu Karena takutnya kecewa Dan ini sesuai pesenan aku Ini ada 4 baju 1, 2, 3 Dan terakhir yang keempat Dan aku mau review satu-satu ya Biar kalian tuh tau Gimana detailnya Untuk baju yang pertama Ini namanya Dino kuning Ini juga terlalu Terlalu plastiknya Wah ternyata Ini memang real peach Jadi nanti gambarnya Aku taruh di samping aku Dan ini tuh real peach banget Gambarnya Ini sablonya yang tebel gitu loh Dan ini Celana pendeknya Nah kalau dari rincian produknya sendiri Ini tuh Kalau atasannya terbuat dari Bahan katun Dan kalau bawahannya Ini dari Kombinasi katun Sama teri Aku gak tau ya Teri yang kayak gimana Tapi disini aku bakalan Jelasin satu-satu Jadi ini nama bajunya itu Dino kuning Maksudnya warna bajunya itu kuning Tapi motifnya Dino gitu ya Dan ini terbuat dari Bahan katun Yang pastinya Nyaman banget Dipake Anak-anak Untuk Di rumah aja Untuk main sehari-hari Ataupun main keluar rumah Dan Ataupun Dibuat untuk tidur Itu masih nyaman banget Karena memang Kain katun itu Yang pasti Adem Dan Menyerap keringat Gitu loh Untuk celana pendeknya Ini Colornya itu yang gak sakit Gitu loh Dia tuh pake color Tapi yang Melar banget Jadi aman Kalau di perut Anak-anak Gak Yang bikin Gatel gitu Ataupun Ninggalin bekas Nah Untuk ukurannya sendiri Ini ada beberapa ukuran Ada 4 ukuran Ada S M L Dan XL Yang aku beli Ini ukuran Ukuran M Karena anak aku tuh Masih 2 tahun Tapi biasanya pake baju Itu yang Lebar dadanya Antara 30 Sampai 32 cm Jadi Aku ambil Yang ukuran M Karena disini Ukuran M itu Lebar dadanya 32 cm Gitu Nah saran aku Kalau kalian pengen Beliin baju Anak kalian Itu Kalian harus ukur Terlebih dahulu Lebar dadanya Jangan Langsung ambil Ukuran Biasanya Pake ukuran Nomor 1 2 3 Gitu Enggak Jangan Karena takutnya Nanti Lebar dadanya Bisa kekecilan Ataupun kebesaran Gitu Dan Untuk Harga baju setelan Ini Harganya Murah banget Hanya 27.500 Rupiah Itu udah Dapat Satu setel Kayak gini Dan memang Ini Enak banget Kalau dipakai Katunya Yang katun Halus Gitu Meskipun Dia itu Agak nerawang Agak nerawang Yang katun Yang tipis Gitu Tapi masih Masih enak Dipakai Dia melar Kemudian lanjut Baju kedua Aku ada baju motif Lagi Nah ini Aku ambil Yang warna Biru Jadi ini Namanya Bajunya itu Krokodil Biru Warna bajunya Biru Dan motifnya Itu ada Buayanya Tapi Disini Celana pendeknya Itu gambar Gambar Tengkora ikan Gitu loh Tapi gak apa-apa Masih nyambung Karena Dua-duanya Hidup di air Dan Gambar bajunya Juga masih ada Ikan-ikannya Gitu loh Sama Seperti baju sebelumnya Ini Tersedia beberapa ukuran Ada 4 ukuran Mulai dari S M L Dan XL Dan sama Ini anak aku Ambil yang ukuran M Dan harganya Sendiri juga Sama 27.500 Bahannya juga Sama Atasannya Dari katun Dan celana pendeknya Itu Kombinasi Antara katun Dan teri Dan sama Kolorannya Juga Gak yang Sakit Kolorannya Melar Banget Pasti Ini nyaman Banget Untuk dipakai Lanjut Bagi yang Ketiga Nah ini aku Suka banget Karena Pasti kalian Suka banget Sama modenya Modenya Yang kekinian Banget Nah seperti ini Nanti detail Gambarnya Aku taruh Di samping Aku Jadi seperti ini Ini kaosnya Dan ini Celana pendeknya Lucu banget kan Ini modenya Kekinian Banget Dan dari Warna-warnanya Ini juga Yang gak Mencolok gitu loh Warnanya tuh Kalem-kalem banget Birunya Biru kayak gini Nah kalau ini Pas aku beli bajunya Tuh gak ada namanya Cuman Baju setelan anak 1-4 tahun Jadi ini tuh Ada beberapa Warna Warnanya ada 9 Mulai dari Peach Biru Ini yang aku beli Biru muda Ada kuning Lilak Yang lagi booming Warna lilak Ada warna pink Grey Ada biru tua Army Dan milo Jadi Warna pertama Yang aku ambil Ini warna Biru muda Nah untuk bahannya Sendiri Ini dari bahan Katun semi Mungkin maksudnya Katun semi Itu katun yang Kombinasi ya Antara katun Sama Apa gitu Tapi disini Penjelasannya Cuman katun semi Gitu Dan Ini bahannya juga Enak banget Nyaman banget Untuk dipakai Sehari-hari Dibuat tidur Pun nyaman banget Dibuat Bermain Sehari-hari Juga nyaman banget Kayaknya adem Karena memang Katun itu Kayaknya nyaman ya Nyaman Adem Dan menyerap Keringat Nah untuk Celana pendeknya Ini ada Tali serutnya Dan di samping-sampingnya Juga ada Kayak gini Kombinasi Warna putihnya Gitu loh Jadi enggak Jadi enggak Polos-polos aman Gitu loh Kaosnya juga Ada kombinasi Kain putihnya Ini kayak itu ya Mirip Kayak seragam Olahraganya Anak-anak TK Anak-anak SD Jaman dahulu kan Kayak gini ya Tapi kalau sekarang kan Memang Kebanyakan Baju olahraganya Panjang Tapi kalau dulu Aku TK Juga kayak gini Modelnya Untuk tali serut Di Celana pendeknya Ini hanya Aksesoris Jadi dia Enggak bisa diserut Enggak bisa dikecilin Atau dilebarin Hanya bisa Di tali Gitu aja Untuk ukurannya Ini ada Beberapa ukuran Ada M LXL Dan XXL Jadi Untuk anak aku Aku cari Yang mendekati Ukuran 30-32 cm Itu Aku pakai Yang XL Nah Seperti yang aku bilang Tadi Kalau kalian mau beliin Anak-anak baju kalian Terlebih dahulu Ukur dulu Lebar dadanya Baju yang tadi Ukurannya 32 cm Tapi dia itu Ukurannya M Nah Sedangkan ini Dia itu 30 cm Dia itu 31 cm Tapi Ukurannya XL Gitu Untuk harganya sendiri Ini juga Sangat murah Gak sampai 30 ribu Gitu loh Aku juga Heran Hanya 24.500 Udah Dapet setelan Selucu ini Gitu loh Sekekenian ini Untuk baju yang terakhir Sana kayak Baju yang ketiga tadi Ini aku ambil yang Warna Milo Warnanya juga Bagus banget Gak yang Gak yang nyolo Gitu loh Coklatnya Yang gak coklat Banget gitu loh Jadi Warnanya ya Kayak Milo Gitu Nah Ini sama Aku ambil ukuran yang XL Ukurannya 31 cm Dan ini Celana pendeknya Aku lupa Dari baju pertama Aku gak ngejelasin Gimana Jahitannya Aku lihat Lagi ya Mulai dari baju pertama Jahitannya ini Super rapi Dia gak ada Cacatnya Gitu loh Ya super rapi Gak masalah Meskipun Harganya memang Sangat terjangkau Tapi Jahitannya itu Memang sangat rapi Gak ada yang Kain yang terlilit Atau apa Gitu Gak ada Dia rapi Nah ini harganya Sama Kayak baju yang Ketiket tadi Harganya 24.500 Jadi Totalnya Aku beli Empat baju Itu 27.500 Kali 2 Sama 24.500 Kali 2 Totalnya Hanya 104.000 Bayangkan 104.000 Udah dapet Empat baju Setelan yang lucu Lucu banget Gak sabar banget Untuk dipakein Ke anak aku Karena aku Udah bayangin Wah pasti lucu nih Pake baju ini Pasti lucu nih Gitu Dan Nama tukunya Nanti aku taruh Di Sampingku Aku juga taruh Di Description box Link Setiap bajunya Aku taruh disitu Jadi ini dari Surabaya Pakal Jawa Timur Memang Jaraknya itu Dekat ya Dari rumahku Mungkin Satu zaman Jadi memang Ungernya itu Juga Gak yang mahal Dan di toko ini Banyak sekali Motif-motif Cewek Ada yang Gambar panda Ada yang Kelinci Ada yang Boneka Ada yang Kuda poni juga Dan Cukup sampai disini Review-nya Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian semua Buat ibu-ibu Bunda-bunda Mama-mama Yang lagi cari Baju Untuk anak-anaknya Maaf Bila ada Salah Ucapan Dan aku ingetin Sekali lagi Jangan lupa Like, comment Dan subscribe Jangan lupa Juga Nyalain tombol loncengnya Biar kalian dapat Notifikasi Di setiap aku Bikin video baru Cukup sampai disini Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh